Program Air Binjar, Airut Bina Pelajar terus dilakukan oleh diri Pol Airut Polda Sumsel ke daerah terpencil di pesisir Laut Sumatera Selatan. Selain membentuk karakter, anggota Pol Airut juga memberikan bekal ilmu bela diri terhadap anak pesisir. Pos Pangkalan Sandar Kuala Sugihan terus melaksanakan program Air Binjar, Airut Bina Pelajar. Selain memberikan latihan, Pos Pangkalan Sandar Kuala Sugihan didukung penuh oleh diri Pol Airut Polda Sumsel. Diri Pol Airut Polda Sumsel Kombes Pol Andreas Kusmayedi mengatakan, jika program Air Binjar ini dilakukan untuk anak-anak pesisir Laut dan sungai yang desanya terpencil, agar bisa dibentuk karakter untuk kemajuan kaum milenial. Selain memberikan bekal bela diri, anggota juga wajib mengajarkan membaca dan membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pol Airut juga memberikan baju karate agar anak-anak semakin semangat untuk melakukan latihan. Dit Pol Airut Polda Sumsel ini sekarang ini sedang membuat terobosan-terobosan kreatif kaitannya dengan tugas-tugas kita dan tugas-tugas kemanusiaan. Salah satunya yaitu kegiatan binjar air, pembinaan pelajar di wilayah perairan. Nah ini kita membuat pembinaan terhadap para pelajar, khususnya pelajar yang ada di wilayah Sungai Musi ini. Kita dengan memberikan pendidikan, memberikan fasilitas maupun upaya-upaya kita berdayakan lah pelajar-pelajar ini yang berprestasi. Kemarin kita berikan baju karate untuk para pelajar ini supaya mereka lebih bersemangat lagi dalam mungkin untuk kegiatan-kegiatan olahraga terutama bela diri karate. Sementara itu, Beripka Nuriyadi, Kepala Pos Pangkalan Sandar Kuala Sugihan mengatakan latihan bela diri dilakukan di SD Negeri 26 Desa Kuala Sugihan, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuwasin bertujuan untuk membentuk karakter siswa sejak dini supaya bisa menjadi anak yang sopan dan bertanggung jawab. Perusahaan jelaskan di sini, jadi untuk program air pinjar di Pos Pangkalan Sandar Kuala Sugihan itu ada beberapa macam, yaitu antara lain pengajaran bela diri di SDN 26 Desa Kuala Sugihan dan tiap satu minggu sekali juga ada kegiatan belajar mengadil bagi anak-anak pesisir. Jadi semuanya itu diperuntukkan supaya untuk membutuhkan karakter bagi anak-anak di pesisir supaya juga tidak ketinggalan dengan RRI. Oke, baiklah.